Di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik, percaya, pasti ada kebaikan yang sedang Allah siapkan untuk kita. Kita anggap tidak baik, iya. Kita anggap itu menyakiti kita, iya. Kita anggap itu melukai kita, iya. Kita anggap itu menghabiskan waktu kita, iya. Tapi percayalah, bukankah di balik luka itu ada rasa sembuh yang bisa kamu dapatkan ketika engkau bisa mengambil pelajaran dari setiap luka dan sakit yang kamu rasakan. Jangan menghina keadaan. Jangan menghina takdir. Karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Justru ketika malam menerima dirinya gelap, kemudian Allah datangkan bulan dan bintang untuk menerangi kegelapan itu. Subhanallah Alhamdulillah Wallahu akbar Subhanallah Maha suci Allah Walhamdulillah Segala puji bagi Allah Wa la ilaha ilallah Tiada Tuhan selain Allah Wallahu akbar Allah ma'absa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi angzala sakinata fi qlubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim Işadu an la ilaha ilallah wa Işadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain teman-teman yang dirahmati Allah senang sekali kita semua bisa lagi berjumpa di channel YouTube Ahilman Fauzi mudah-mudahan semua yang menyaksikan kali ini dalam keadaan sehat walafiat makin dekat dengan Allah makin taat kepada Allah makin disayang oleh Allah dan setiap langkah kita senantiasa mendapatkan riba berkah dan rahmat dari Allah dan izin kami mendoakan jika ada yang sedang sakit semoga Allah berikan kesembuhan Amin Ya Rabbal Alami kali ini kita kembali bertemu dalam program Tanya Hati sebuah program yang eksklusif spesial kita hadirkan di channel YouTube Ahilman Fauzi di program ini setiap episodenya akan membacakan curhatan pertanyaan dari teman-teman yang sudah dikirim melalui sosial media kami baik di Instagram di TikTok ataupun di channel YouTube kami Ahilman Fauzi Masya Allah Terima kasih banyak teman-teman sudah mengirimkan berbagai curhatannya berbagai pertanyaannya dan Ahilman pelan-pelan membaca semua pertanyaan itu semua curhatan itu semoga dengan program ini Tanya Hati bisa menjadi program yang menguatkan hati teman-teman melembutkan hati menenangkan jiwa kita dan kita bisa lebih yakin menjadi hari-hari ke depan dengan penuh kebaikan kali ini saya akan membaca pertanyaan dari Lampung Hai izin saya bacakan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya bela dari Lampung Hai terima kasih Kak Bella yang dari Lampung saat ini saya masih sendiri dan ingin segera menikah dan mendapatkan pasangan terutama pasangan yang baik dan sayang kepada saya tapi selama ini saya sering dipertemukan dengan laki-laki yang tidak baik misalnya ibadahnya ternyata banyak kurangnya Hai pernah juga bertemu dengan laki-laki yang kasar Hai dan terakhir bertemu dengan seseorang yang tidak setia sampai saya diselingkuhin Hai kira-kira salah saya apa ya padahal dalam doa saya selalu meminta dipertemukan dengan laki-laki yang baik dan soleh Hai terima kasih Hai kabelah yang sudah mengirimkan curhatan dan pertanyaannya saya yakin juga ini pertanyaan mewakili teman-teman yang lain yang dalam keadaan yang sama dalam kondisi yang sama masih sendiri sedang menanti jodoh terbaik dalam hidupnya Hai sikap apa yang harus kita hadirkan di awal kita harus meyakini bahwa Hai jodoh itu kan di tangan Allah ya Hai jodoh itu adalah ketentuan Allah kehendak Allah yang tetap melibatkan usaha atau ikhtiar manusia maksudnya dalam pencarian jodoh terbaik dalam penantian jodoh terbaik libatkan Allah Hai karena Hai usaha kita tentu akan menemukan titik batasnya Hai tapi Allah yang punya ketentuannya ada orang yang barangkali kenalnya sudah sangat lama tapi tidak berjodoh ada juga orang yang barangkali baru sebentar mengenal orang itu tapi kemudian jadi jodoh maka jodoh bukan lagi hitungan matematika kita sebagai manusia bukan hanya itu tapi di dalamnya melibatkan Allah sebagai penentu seperti apa dan siapa jodoh kita maka dalam memahami siapa yang akan menjadi pasangan kita tentu ada sisi ikhtiar terbaik dalam diri kita juga maka jangan sibuk mencari yang terbaik tapi sibuklah menjadi yang terbaik berapa banyak diantara kita yang sibuk mencari yang terbaik tapi lupa untuk menjadi yang terbaik padahal rumusnya ketika kita berusaha menjadi yang terbaik maka Allah akan dekatkan kita dengan orang-orang yang baik nah pertanyaannya kenapa kita dipertemukan dengan orang yang nggak baik bukankah selama ini kita sudah berusaha menjadi baik bukankah selama ini kita sudah berupaya menjadi baik tapi dipertemukan dengan yang nggak baik terus ingat surat al-baqarah ayat 216 boleh jadi kamu menganggap sesuatu itu buruk padahal di mata Allah baik boleh jadi kamu menganggap sesuatu itu baik padahal di mata Allah itu buruk boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu wallahu ya'lamu wa'antumla ta'lamun Allah mahat tahu sedangkan kamu tidak tahu dibalik sesuatu yang kita anggap tidak baik percaya pasti ada kebaikan yang sedang Allah siapkan untuk kita kita anggap tidak baik iya kita anggap itu menyakiti kita iya kita anggap itu melukai kita iya kita tapi percayalah bukankah dibalik luka itu ada rasa sembuh yang bisa kamu dapatkan ketika engkau bisa mengambil pelajaran dari setiap luka dan sakit yang kamu rasakan bukankah obat itu rasanya pahit dan ketika engkau mau menelannya ketika kamu meminumnya dari obat yang pahit itu ternyata ada rasa manis ketika engkau mendapatkan kesembuhan dari penyakit itu bukankah ketika engkau dibanting dibanting kau akan terpelanting sampai engkau menemukan titik kebaikan dari apa yang pernah terjadi dalam kehidupmu sebelum ini maka iya itu nggak baik oke tapi tidak sampai disitu gitu ketika engkau memahami itu nggak baik jadi koma dibalik yang tidak baik itu engkau bisa mendapatkan kebaikan engkau jadi tahu kan oh Ustad ternyata laki-laki ini nggak baik ya dan Allah sadarkan aku Allah ingatkan aku untuk menjauh dari dia Allah ngasih tahu sama aku untuk tidak jadi sama dia kenapa karena dia ternyata bukan orang yang nggak baik buat kita mohon maaf lebih baik sakit hari ini daripada kita sakit setelah kita menikah dengan dia Allah buka mata kita Allah buka hati kita Allah tunjukkan tentang dia yang sebenarnya sebelum kita melangkah lebih jauh buat apa? buat menyelamatkanmu untuk menyelamatkanmu maka mohon maaf ya kadang kegagalanmu pada satu hal justru adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu maka ketika Allah mematahkan hatimu pada satu orang yang kau cintai bukan berarti Allah menghancurkan hidupmu bukan justru Allah menyelamatkanmu agar engkau tidak tersakiti yang kedua kali agar engkau tidak tersakiti yang ketiga kali agar engkau tidak menghabiskan hidupmu di waktu yang akan datang dengan sakit-sakit-sakit itu berarti apa? berdamai dengan semua yang pernah menyakitimu berdamai untuk semua yang pernah melukaimu tetap mungkin pernah mengalami 1,2,3,4,5,6 rasa sakit bersiaplah setelah ini ada rasa manis yang engkau akan dapatkan ketika engkau bersabar dengan semua kejadian yang pernah kamu dapatkan maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan Allah mengizinkanmu bertemu dengan si A, si B, si C kamu terluka dengan si A, si B, si C agar kamu merasakan hatamnya rasa luka itu hatamnya rasa sakit itu agar kemudian kau bisa bersyukur dengan segala kebaikan-kebaikan yang sedang Allah siapkan rasanya gak mungkin kita bisa-bisa menemukan kebaikan kalau kita tidak pernah menemukan rasa yang menyakitkan hati kita maka percayalah dibalik semua yang pernah terjadi itu akan ada banyak beribu kebaikan, berjuta kebaikan yang Allah siapkan jangan menghina keadaan jangan menghina takdir karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap justru ketika malam menerima dirinya gelap kemudian Allah datangkan bulan dan bintang untuk menerangi kegelapan itu jangan menghina keadaan karena daun pun tidak pernah marah kepada angin yang membuat ia terjatuh dari ranting pohon justru ketika dia menerima Allah tumbuhkan daun-daun yang lain yang lebih lebat lebih besar karena apa? karena sikap ridho-nya maka belajarlah ridho dengan semua yang pernah terjadi barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah maka Allah ridho kepadanya dan barang siapa yang membenci ketentuan Allah maka Allah pun membenci kepadanya kita tidak akan bisa kembali kepada apa yang pernah sakit itu kan trauma terus bertemu dengan orang yang salah terus ya maka mulai hari ini pilih-pilih dalam melangkah kita jadi tahu kan karakter orang siapa yang harus kita seriuskan siapa yang harus biasa aja kita tanggapi gitu makanya kan pacaran itu sebenarnya kalau pacaran itu tidak punya visi untuk menikah kalau pacaran itu tidak punya tujuan untuk melangkah ke arah yang lebih baik gitu ya untuk menikah sebenarnya ya pacaran itu hanya menghabiskan waktu untuk disakiti saja sih makanya setelah kita kenal sama orang deket sama orang kita harus punya visi punya tujuan apa deket sama dia itu emang mau menikah ada tujuan bersama ingin menyempurnakan setengah agama jadi bukan sekedar deket bukan ya untukmu yang pernah terluka berkali-kali masa iya sih mau membiarkan hati terluka lagi gitu kan harusnya jadi pelajaran gitu untuk tidak mudah membuka hati kepada orang yang belum tentu jadi milik kita gitu maka jangan mudah menyerahkan hati kepada orang yang hanya mengirimkan mu DM Assalamualaikum Uhti gitu ya jangan dong jangan juga membuka hati dan mudah kepada orang yang bawa nasi goreng martabak telur martabak panis dan kamu menyerahkan sepenuhnya buat dia hidupmu terlalu mudah dan terlalu murah dirimu jika dihabiskan dengan cara seperti itu oleh hari ini terus mendekat taat kepada Allah perbaiki diri pantaskan diri ketika engkau memperbaiki diri maka Allah akan memperbaiki semua keadaan hidupmu ketika engkau memantaskan diri maka Allah akan pantaskan dirimu dengan segala kebaikan-kebaikan yang akan Allah datangkan untuk dirimu ingat Allah itu memberi kepada seorang hamba sesuai kebutuhan dan kepantasan maka dua ukuran ini akan menjadi patokan dalam hidup kita satu kebutuhan dua kepantasan maka naikin levelnya apakah kita butuh orang seperti apa maka minta sama Allah orang yang seperti itu dan yang kedua kepantasannya minta sama Allah agar kita kita bisa dipantaskan sampai ketemu orang yang pantas buat kita minta yang pas minta yang cukup minta orang yang saat ditinggal gak bikin kita gelisah saat dia bersama dengan kita membuat kita bisa lebih nyaman dengan dirinya karena cukuplah luka itu terjadi sebelum ini agar kemudian engkau bisa lebih lebih kuat gitu menjalani hari-hari dengan luka-luka yang akan datang juga gitu karena selama hidup kita gak akan bisa lepas dari yang namanya ujian selama hidup kita gak akan bisa lepas dari yang namanya masalah masalah akan ada terus selama kita hidup terus karena ciri orang hidup itu pasti ditimpa dengan masalah masalah itu bukan bukan berarti Allah melemahkanmu justru masalah itu cara Allah menguatkanmu bukankah engkau ketika mau naik kelas harus ikut ujian dulu maka ujian-ujian dalam hidup yang pernah aku lalui kemarin adalah cara Allah membentuk dirimu menguatkanmu agar engkau bisa lebih tangguh bisa lebih kuat tidak mudah rapuh dan tidak mudah terjatuh dalam keadaan apapun semoga setelah ini yang bertanya bisa dipertemukan dengan yang lebih baik yang lebih soleh yang lebih sayang sama kita yang bisa lebih bertanggung jawab terhadap diri kita dan bersyukurlah engkau dipisahkan oleh Allah dengan orang yang akan menyakitimu di waktunya akan datang semoga bermanfaat jawaban dari AA semoga menguatkan nasihat dari AA dan insya Allah teman-teman bisa lebih melangkah dalam kebaikan di waktunya akan datang mohon maaf lahir batin jika Ahilman ada kesalahan insya Allah di episode yang akan datang kita akan bacakan lagi curhatan dan pertanyaan dari teman-teman jangan lupa yang mau bertanya boleh silahkan kirimkan curhatannya pertanyaannya di sosial media Ahilman Fauzi baik di instagram di tiktok ataupun di youtube terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memotong-motong video kami ya di beberapa channel sehingga banyak video kami yang FPP di tiktok banyak video kami yang dengan izin Allah viral di instagram terima kasih semoga menjadi pahala jariah juga buat teman-teman sebagai pahala dakwah karena barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan dia pun juga mendapatkan pahala yang sama jika ada orang yang berbuat baik dengan ajakan itu seberluaskan share sebanyak-banyaknya jika ada yang baik-baik dari apa yang Ahilman sampaikan jika ada yang baik ambil baiknya jika ada yang buruk buang buruknya dan tolong nasih hati kami agar kami bisa mendapatkan kebaikan di dalamnya Barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih